Intro Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tritito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Papua Selatan selama dua hari. Pada hari pertama kunjungan, Ketua Umum TPPKK bersama rombongan mendatangi pos lintas batas negara PLDN Indonesia-Papua Nugini Distrik Sotak, Kabupaten Merauke, selasa 8 Agustus 2023. Kunjungan kerja ke Marauke memberikan kebanggaan tersendiri bagi Tritito Karnavian untuk berjumpa dengan seluruh kader PKK di ujung timur Indonesia tersebut. PKK Pusat sangat mendukung kegiatan PKK Provinsi supaya lebih maju dan berkembang serta terus berkontribusi mendukung program pemerintah. Ia berharap dengan kunjungan ke Marauke semakin meningkatkan semangat para kader membantu program pemerintah. Dalam rangkaian hari pertama, Ketum TPPKK bersama jajaran memberikan bantuan pemerintah secara simbolis berupa paket sembako, paket beras, alat tulis perlengkapan sekolah, paket ibu hamil, paket ibu bayi, paket ibu balita, serta penirahan dokumen kependudukan. Kegiatan dilanjutkan dengan temuk kader TPPKK se-Papua Selatan yang terdiri atas TPPKK Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigol, serta perwakilan kader PKK di sejumlah kecamatan, kelurahan, dan distrik di Papua Selatan. Dalam kesempatan itu, Tri Tito Karnevian berdialog dan menyerah aspirasi, serta mendengarkan cerita perjuangan para kader dalam mengabdi kepada masyarakat di daerahnya. Tri kemudian meninjau usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, pindahan PKK, dan pemerintah Provinsi Papua Selatan yang dilanjutkan dengan menyapa anak-anak dan ibu-ibu Papua Nugini di PLBM Sota. Kami harapkan dengan adanya tujuan kami ini makin meningkatkan semangat kita semua dalam membantu program-program pemerintah. Dan saya yakin Pak Gubernur sebagai pembina PKK Provinsi pun akan ikut membantu kegiatan-kegiatan ini. Walaupun nanti di sini kita secara simbolis akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, penduduk sembako, ataupun nanti ada bantuan kepada anak-anak sekolah, sepatu, tapi juga di sempatan kita mempunyai bimbingan-bimbingan teknis yang nanti berguna tidak hanya kepada para kader PKK, tapi juga kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan dimulainya kegiatan-kegiatan ini akan terus diikuti oleh tim penggerak PKK di setiap kewilayahan. Setelah itu, Ketum PPPKK beserta rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau pasar perbatasan, kios masyarakat dan PKK, serta mengunjungi Kampung Yang Gandur untuk meninjau produk unggulan PKK Kabupaten Merauke. Di Kampung Yang Gandur, ia juga memberikan bantuan pemerintah berupa sembako dan makanan bergizi kepada ibu hamil juga balita. Tri juga meninjau lokasi pengolahan madu pokos, olahan ikan, anyaman, kripik pisang, penyulingan minyak kayu putih, dan posyandu setempat. Sementara di hari kedua, pada Rabu 9 Agustus 2023, Tri bersama rombongan diagendakan akan memunjungi kegiatan PKK 3 yang berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional Bapanas. Kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi RAKOR Pemendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kuas Padaan Pangan dan Gizi yang dihadiri 150 peserta. Mereka terdiri dari kader PKK, Kadis Ketahanan Pangan se-Papua Selatan, dan Perwakilan Perangkat Daerah Provinsi Papua Selatan. Dalam kesempatan itu juga diserahkan secara simbolis bantuan pemerintah berupa bahan pangan dari Bapanas. Dalam sambutannya, Ketua Umum TPPKK Tri Vito Kanavian menyampaikan, RAKOR ini merupakan kegiatan yang sangat penting, karena menyangkut kebijakan yang bakal diambil oleh Bapanas secara makro. Ia juga menyampaikan terima kasih karena PKK diundang dan dilibatkan. Kemudian pada siang harinya, Tri mengunjungi kegiatan POVJA II yang menggelar workshop pengelolaan ekonomi kreatif dengan tema inovasi pemanfaatan ikan tenggiri menjadi produk berkualitas. Dari Merauke, Tim Sivibina Pemdes, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!